Hai ini kita kedatangan lem putih lem putih biasanya buat kayu buat lamir buat macem-macem kertas juga bisa sama cet-cet murah yang biasa Oke apa dibuat apa yang kita eksperimen kali ini aku jelaskan satu persatu ya jangan lupa ditonton sampai habis videonya jangan di-skip semoga bisa bermanfaat membuat teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kita Mehmet Walu TV kali ini aku tidak membuat video makan dan berbagi atau yang lain aku menjelaskan sesuatu hal yang eksperimen kita kita mau campurkan dengan bahan dasar dua komponen cat ini di depanku ada ada dua komponen ini ada cat dan juga lem putih nah biasa lem putih lem putih ini dipakai untuk lamir untuk kertas kayu ini buat macem-macem kamu sih biasanya kalau lem putih ini biasanya lempok juga bisa lempok yang putih Nah aku kasih tahu buat teman-teman semuanya bagi yang mau ngecat rumahnya yang dananya terbatas atau dananya kurang misalkan mau ngecat rumah tapi dengan kualitas yang lumayan bagus ada dan kuat di sini aku mau jelaskan biasanya kalau mau apa namanya kalau mau ngecat itu kita harus pakai yang kuat itu kan biasanya kita harus pakai cat mahal di sini enggak usah cat mahal kita cukup modal eh 60-70 ribu sudah cat yang lumayan mantap sudah nah ini ini cat murah contoh aja ya ikut tutupin ini ikut tutupin labelnya nah ini bukan cat murah sebetulnya ini contoh cat murah dan juga lem putih nah kalau kita mau ngecat rumah biasanya cat rumah itu kalau yang biasa kan kalau kita catkan biasanya kalau kita nyender atau kita baju kita putih ini warna putih kita nyender di tembok itu kadang-kadang kalau kita keringatan kan bebekas disini kotor biasanya kan dan juga ada kalau kita habis ngecat tuh biasanya kalau sudah kering kelamaan tuh catnya itu bisa kayak kapur itu kan apa namanya kalau kita gosok tuh kayak putih-putih di tangan kita nah kalau pakai ini insya Allah enggak enggak begitu karena kenapa karena ini campurannya nah jadi lem putih ini sangat berguna untuk cat yang kita campur meskipun cat murah dia bisa mengkilatkan cat bisa menguatkan cat bisa apa namanya bisa merekatkan cat di tembok nah bagi teman-teman semuanya ini bukan untuk apa namanya ya untuk ini aja untuk konsultasi buat teman-teman yang dananya kurang apalagi mau lebaran ini mau ngecat rumah atau mau ngecat kamar terserah aja mau ngecat apa kalsibot triplek tembok kayu bisa dengan cat air eh dengan tambahan lem putih ini tapi ini lem putih ini tidak bisa untuk cat minyak ya teman-teman semuanya harus cat air campurannya seumpama ini lima kilo lima kilo ini kita bisa campur dengan lem putih ini bisa setengah bungkus setengah bungkus lem ini kita campur dengan cat biasa dengan cat kalen biasa jadi kita aduk ini sih harusnya kalau mau lebih gampang mencampurnya itu dengan dengan airnya ini dilarutkan di air dulu lem putihnya ini dilarutkan di air baru kita aduk rata dengan catnya ini kalau nya kita langsung kita langsung ini kita masukin kedalam catnya ini ini kan otomatis kental nah kental itu dia agak susah menyatu dengan cat karena ini otomatis kental kecuali kalau bisa aku bilang tadi kalau mau ini di encerkan dulu di air baru dilarutkan baru dimasukin kedalam cat yang murah Insyaallah hasilnya itu bukan tidak mengecewakan lah hasilnya mengkilat daya bahan tidak apa namanya tidak kotor lagi baju soalnya aku pernah coba jarang-jarang loh orang kasih tahu dengan rahasia cat kualitas yang murah tapi apa namanya cat murah tapi berkualitas gitu nah itu teman-teman oke semoga paham dengan penjelasanku ini terima kasih buat teman-teman semuanya yang mau bertanya silahkan di komentar mau bikin apalagi videonya nanti selanjutnya nanti aku bikinkan terima kasih buat yang sudah subscribe yang belum subscribe silahkan subscribe tekan tombol subscribe dan loncengnya jangan lupa di like share and comment terima kasih atas dukungannya teman-teman semuanya yang ada di tiktok juga mampir ke youtube terima kasih banyak salam dari saya Mehmet waluh tv semoga bisa bermanfaat channel ini di kedepannya bisa lebih maju lebih bagus lagi bikin kontennya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata aku menjelaskan kalau tidak jelas nanti di komentar ya tulis di komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berpuasa buat teman-teman semuanya yang berpuasa dadah selamat menikmati